Intro Terima kasih pemeriksa Anda masih bergabung bersama kami dan sudah bergabung bersama kita juga analis pertahanan Ibu Koni Rahakunin Apa kabar Ibu Koni? Selamat malam Macet ya Macet Kita akan diskusikan dengan Anda berdua nanti tapi saya akan ajak pemeriksa untuk mengikuti yang satu ini yaitu dalam RAPBN 2018 anggaran Kementerian Pertahanan diajukan sebesar 105,7 triliun rupiah turun dari APBNP 2017 sebesar 114,8 triliun rupiah meski terdapat penurunan anggaran TNI akan tetap mempertimbangkan pengadaan alutsista di tahun 2018 namun pengadaan itu nantinya akan disesuaikan dengan program prioritas lainnya Sebelumnya dalam era PBN 2018 Kementerian Pertahanan melakukan penggantian sebanyak 50 unit kendaraan tempur dan pengadaan 10 unit KRI, KAL Alpung dan Rampur Rantis Matra Laut Lalu seperti apa kekuatan alutsista kita jika dibandingkan dengan negara lain baik dari sisi anggaran hingga luas wilayah sudah siap rekan saya Dora Edward di Grand Studio yang akan mengulasnya untuk Anda Dora silahkan Ya baik terima kasih Doni pemirsa dalam daftar 10 militer terkuat di dunia ini Indonesia memang belum termasuk di dalamnya data tahun 2016 saja militer Indonesia berada di urutan ke-14 militer terbaik dunia Namun dalam satu dekade ke depan ini militer Indonesia sangat besar kemungkinannya untuk menembus jajaran elit militer dunia Di luar sebagai Raja ASEAN Indonesia kini termasuk dalam daftar 10 militer terkuat di Asia Pasifik Seperti apa sebenarnya peta kekuatan militer Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN dan seperti apa pernyataan Presiden Joko Widodo dan juga Panglima TNI terkait dengan alutsista negara kita Kita lihat ini adalah peta kekuatan militer dari negara ASEAN ada Indonesia, Vietnam dan juga Thailand dari jumlah tank saja Indonesia ada 500an kemudian Vietnam memang lebih banyak ada 1.600 dan Thailand di angka 830 sementara untuk kendaraan tempur lapis baja yang terbanyak dimiliki oleh Vietnam Untuk artileri gerak otomatis masih Vietnam yang memiliki jumlah lebih banyak yaitu 603 sementara Indonesia 43 unit Sementara untuk artileri direct ini Vietnam memiliki jumlah yang sangat menonjol di angka 2.500 kemudian peluncur roket Indonesia memiliki 99 unit sementara negara lain Thailand 15 unit Berikutnya ini kita lihat adalah jumlah dari pesawat perang yang dimiliki oleh Indonesia ini ada 400an kemudian paling banyak adalah Thailand dan untuk jet tempur Indonesia memiliki 40 unit sementara untuk pesawat serbu Indonesia memiliki 67 unit ini memang lebih sedikit dibandingkan Vietnam dan apalagi juga Thailand untuk pesawat pengangkut sendiri Indonesia memiliki 196 di bawah dari Thailand dengan jumlah 376 Sementara itu Doni dan juga Pemirsa untuk jumlah pesawat latih ada 124 helikopter 175 ini juga lebih sedikit dibandingkan Thailand yang jumlahnya 324 kemudian helikopter serbu Vietnam memang jauh lebih unggul ada 29 unit sementara kita Indonesia ada 6 unit helikopter serbu dan kemudian ini adalah kapal perang, kapal induk Indonesia dan Vietnam belum memiliki keduanya kemudian Thailand hanya memiliki 1 unit sementara untuk kapal patroli dan kapal perusak memang belum ada ketiga negara ASEAN ini berikutnya ini adalah kapal korvet, kapal selam ini kapal pertahanan pantai dan juga kapal penyapu ranjau Indonesia lebih banyak ini ada 14 unit dibandingkan negara Vietnam dan juga Thailand kalau kita lihat ini berdasarkan rasio pesawat militer dan juga luas dari wilayah negara ASEAN Indonesia, Vietnam dan Thailand ini dari pesawat tempur saja Indonesia memiliki jumlah 420 dengan luas wilayahnya 1.001.900.000 kemudian Vietnam yang jumlahnya 289 ini luas wilayahnya lebih kecil yaitu 332.000 sementara Thailand memang jumlahnya lebih besar dari kita pesawat tempurnya ada 551 jumlahnya dan wilayahnya juga lebih kecil hanya 513.000an kilometer dari rasio pesawat tempur dengan luas wilayah ini untuk Indonesia ini 1 banding 4 Vietnam 1 banding 1 dan juga Thailand ini 1 banding 931 dan berikutnya ini adalah quote apa yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan bahwa fokus pengadaan alutsista jangan hanya ini memenuhi postur kekuatan pokok yaitu minimum 2024 tapi juga ini disesuaikan dengan bagaimana kondisi geografis negara Indonesia yang begitu khas karena Indonesia memiliki banyak sekali kawasan perbatasan yang begitu panjang dan harus dijaga juga diawasi oleh TNI kita sementara hal berikutnya yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio bahwa ia berharap Komisi 1 ini bergerak dengan cepat untuk menekan Menteri Pertahanan untuk mempercepat pengadaan kapal selam Kles Kilo dan juga Sukhoi karena ia berharap bahwa angkatan darat, udara, dan laut Indonesia ini dapat lebih hebat seperti dulu ya demikian Doni informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan alutsista TNI kita kembali ke Anda baik terima kasih Dora Edward atas ulasannya kita lanjutkan pemisah diskusi kita tapi menarik tadi Pak TB quotes-nya dari Pak Gatot ini PR Anda nih sekarang nih bagaimana? sudah kita bicarakan oke ya barangkali saya perlu jelaskan ya Renskratur bagi 3 2009, 2014, 2015, kemudian 2019 dan Renskratur terakhir itu 2020, 2004 pada Renskratur pertama 30%, 30% dan sisanya itu sekitar 40% itu ada 2004, 2019, 2004 itu sebagai contoh kalau selesai nanti Renskratur itu terjadi maka antara lain kita yang sekarang ini 2 divisi infanteri, kita nanti akan sudah 3 divisi kemudian yang tadinya Komando Operasi Angkatan Udara itu 2 sekarang akan menjadi 3 Brigadir Infanteri Pendarat misalnya Marinir yang tadinya 2 sekarang ada di misalkan di Barat, di Tengah, kemudian di Timur nah itu dalam konteks minimum minimum, itu maksimal semua 2024 kan ya, 2024 tapi insya Allah kalau untuk pasukan-pasukan ini kan biayanya tidak terlalu high cost lah ya karena itu kan sumber daya manusia saja mungkin di akhir tahun 2019 itu sudah harus tercapai yang cost di mana? di peralatan? di perlengkapan yang belum kita produksi nah masalahnya tadi datanya Anda yang bisa menjelaskan Bu Kondi bagaimana analisa Anda hampir banyak atau di segala sektor kita kok masih kalah dengan negara-negara tetangga di kawasan itu kan yang luasnya lebih kecil dari kita saja misalnya Thailand dengan Vietnam mereka kok alat tempurnya itu masih lebih banyak dari kita komentar Anda? nggak, saya sebelum kesitu saya mau tertari dengan pernyataan Panglima tadi ya minta Komisi 1 yang seolah-olah harus bertanggung jawab gitu menurut saya begini ini bukan bela teman ya? bukan, bukan bela teman menurut saya Panglima salah menempatkan posisi jadi begini kalau saat MAF itu kan era Presiden SBI begitu era Presiden Jokowi itu sudah jelas kita Nawacita Nawacita itu pendeknya pasti harus ada 2 samudera 2 samudera dan 2 dirgantara sedangkan nah yang bisa memetakan itu bukan tugas Komisi 1 bahwa dengan menjadi 2 ada tentara yang berkemampuan poros maritim dunia dan dirgantara itu harus teni-nya sendiri nah ini menurut saya yang saya mau kritisi dari pertahanan kita kalau kita lihat kebijakan Presiden seperti itu dan saya bandingkan dengan kebijakan keamanan negara Pak Tito bayangkan tahun 2014 polisi itu dapat Rp44 triliun 2017 Rp87 bandingkan dengan TNI yang Rp86 ya Pak kalau nggak salah tahun lalu jadi Rp108 kan turunnya Rp104 yang tahun ini Rp2018 itu Rp108 Rp108 bukan Rp105 jadi menurut saya oh bukan Rp105 tadi ya jadi menurut saya kalau saya hitung matematika kasar defense ekonomiknya harusnya TNI itu mendapat sekarang sekitar Rp668 triliun karena menuju negara poros maritim dunia nah kekuatan utama yang harus didorong jelas adalah angkatan laut dan angkatan udara karena mereka harus ada di depan kenapa angkatan laut karena menjadi tentara nawacita atau militer nawacita itu maka harus dibangun Green Water Navy itu apa artinya mereka harus di deploy di kawasan mengamankan Indonesia dari kawasan kawasan jadi dari area kawasan lalu Blue Water Navy dua samudera mengamankan Indonesia dari yang terjauh di Blue Water Navy nah tentara seperti ini model seperti ini memerlukan kekuatan payung udara jadi artinya tidak bisa ada pilihan nah itu kenapa saya mengkritik keras misalnya dalam beberapa pertemuan Panglima itu berani di dalam Komisi 1 mengkritik misalnya kebijakan Menhan untuk proporsional pembagian anggaran karena menurut saya harusnya memang proporsional sekarang anggaran berapa jelas yang mana harus ada leading actornya gitu jadi tidak bisa model karena anggarannya TNI kan lewat pos Kemhan jadi tidak bisa lagi oh iya dan PA-nya Kemhan pengguna anggaran sehingga KPA-KPA ini harusnya mengikuti itu gitu nah ini yang menurut saya tidak terjadi sehingga kelihatannya masih ada ah di dalam rapat-rapat di dalam gedung dewan saya tahu ada dorongan seolah-olah membantah ini harusnya bagi data terus gitu ini gak bisa jadi saya mau koreksi tentang sistem pertahanan dulu di dalam Kementerian Pertahanan sendiri saya pikir ini Nawacita atau Polos Maritim Dunia itu belum dijabarkan kebijakannya mau seperti apa sih gitu strateginya seperti apa karena dari situ baru kita tahu penganggaran seperti apa pembentukan pasukannya seperti apa dan kalau tadi saya lihat cuma disebut barangnya apa barangnya apa barangnya apa betul tapi pernah tahu gak bahwa pertahanan itulah kesiapan readiness kalau kita punya ribuan barang sekali tapi gak siap tapi gak siap terbang gak siap tempur gak siap digerakkan dan belinya saya sudah rame belum apa-apa gitu itu menjadi kritik nah kemudian kemudian kita tahu industri pertahanan kita tidak mungkin menjadi kuat tanpa industri pertahanan yang mandiri tetapi industri pertahanan pun tidak bisa industri pertahanan yang mendadak ngaku-ngaku menjadi industri pertahanan ini yang saya bilang harus ada audit teknologi dan transparansi teknologi dari dari BBPT sehingga industri pertahanan itu betul-betul kita mampu saya harus menyinggung ini karena saya itu agak miris kalau saya boleh singgung sedikit ya setiap beli alutsista itu rame waduh dibongkar kesana dibongkar kesini terutama misalnya kasus AW kemarin saya kemarin dipanggil di DPR di ruang freshroom pak dan saya kaget gitu loh ternyata saya aja sudah pernah lihat naik pesawat itu gak tahu tuh di dalam salah satu window itu ada antibalistik radar nah kenapa bisa terkuat antibalistik radar kita di dalam AW karena ada isu bahwa itu terjadi korupsilah subordinasilah padahal itu sebuah proyek yang belum selesai gitu loh AW ini pengadaannya masih berjalan gitu BPK pun belum menemukan kesalahan nah saya contohkan ini karena kalau ini mau dibuka banyak hal misalnya PTDI memaksa membeli pesawat CN235 yang harganya tahun 2010 itu ada selisih angka 3 juta dolar apa-apa kalau kita buka-buka ke publik atau pembelian kogar ada selisih angka di tahun 2012 kalau gak salah tahunnya saya lupa ya tapi selisih per unit itu bisa 7 juta dolar kalau kita mau buka seperti itu akan bubar negara ini karena pertama pengadaan itu gak bisa kita lihat ansih barang-barang itu heli India A harganya heli Indonesia B harganya spek masing-masing kepala staff kan lain-lain masing-masing atodera lain-lain kita gak tahu apa yang dipasang di situ nah ini harus saya singgung karena ini menyinggung tadi pembangunan postur kalau sampai kebiasaan seperti ini bahwa kemudian kerjasama atau MOU antara KPK dengan kemudian POM TNI itu tidak berjalan internal saya sepakat dengan pembongkaran korupsinya silahkan manggalah itu wajib tetapi untuk urusan alutsista itu harus masuk tetap rahasia negara sehingga apa yang dibongkar itu internal dulu dibereskan misalnya antara Panglima Menhan kepala staff gitu loh dan posisi KPA ini juga harus diluruskan saya harus bilang ini saya gak tahu ya dengan posisi sekarang Panglima bisa membuat polis line AW yang punya milik Angkatan Udara dan kepala staff Angkatan Udara itu juga KPA berarti kan posisinya sejajar nih besok lusa kalau ini gak diatur oleh Komisi 1 atau oleh Menhan bisa saja satu hari Angkatan Udara merasa oh dia bisa polis line tanknya Angkatan Udara padahal semua ini KPA ya PA-nya di Menteri Pertahanan oke itu karena Menhan saya mungkin perlu meluruskan supaya tidak melebar kemana-mana yang pertama tidak benar kalau anggaran itu dibagi rata tidak jadi begini saya perlu perjelaskan ini kita bicara tiga angkatan ya tiga angkatan itu berbeda melalui sebuah analisa dan DPR itu harus berdasarkan pengajuan dari pemerintah kami tidak berbicara taktik strategis dan lain sebagainya itu urusan pemerintah tidak berbicara ancaman tidak berbicara juga prioritas hanya kami punya hak suara parle parlemen itu saran ini 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 semua diatur dan juga seluruhnya kan yang namanya yang namanya dirjen-dirjen itu kan juga perwira tinggi TNI ada dari darat laut udara jadi semua baik-baik saja ada yang dibagi kemarin itu rata karena apa kan APBNP itu diajukan itu sekitar kebutuhannya ya kebutuhannya untuk mana wilayah kalau saya harus membuka nih itu adalah wilayah Natuna perkuatan perkuatan sebenarnya belum selesai cuman kami kan tidak bisa mungkin saya baru kali ini aja ngomong tapi kalau saya mau buka-buka rasnya tidak pantas juga artinya memang prioritas kebutuhan tapi adanya uang dari kementerian itu hanya 5 oke dengan 5 itu diprioritaskan yang mana tidak jadi kemana-mana oh membutuhnya 25 untuk keperluan-keperluan keperluan perkuatan buat banker buat kemudian ini dan sebagainya itu nah 26 triliun ini ada dapat hanya 5 triliun ya sudah kalau begitu kesana tidak cukup tidak cukup sudah untuk menambah sedikit-sedikit bagi 5 saja bagi rata bagi rata bagi rata tapi belum memenuhi kebutuhan utama kalau 5 belum jauh kalau kebutuhan masih jauh kalau kasihkan ke 5 ke 1 ke 1 unit namanya misalnya ke darat kan tidak fair juga betul kalau ke laut tidak fair juga juga dengan 5 dengan 5 juga tidak cukup maaf nih kalau misalnya memang kebutuhan utamanya sekarang untuk kita bicara laut nih misalnya tadi kaitkan dengan Nawacita gitu kan mohon maaf pembangunan Natuna itu darat laut udara dan kepentingan pertahanan cuman publik harus tahu cuman saya sebagai pimpinan kumis satu kan tidak bisa menjelaskan itu kan harus tertutup mohon maaf di sini saja barangkali di berita satu ya saya rada terbuka karena beliau tapi kalau saya boleh jumping ya ini kan kita tiba-tiba konsentrasi ke Natuna ya itu yang menurut saya sekarang sudah lewat gitu loh peta analisa strategis kita kalau kita lihat hari ini coba kita lihat dengan prinsip ya sangat berubah pertama dia sudah geser sekarang ke Korea that's good tapi satu hal di depan mata itu ada di bawah kita di sebelah kiri yaitu bagaimana sebenarnya Australia menekankan apa yang disebut Australia maritime identification zone sepertiga atau setengah Indonesia sepertiga antara itu sudah di cover oleh kemampuan electronic welfare Australia kemudian lain sebagainya nah sekarang saya mau sebut begini even Amerika itu baru saja Mark Milley Kepala Staff Akatan Darat itu baru saja tadi siang menekankan apa yang disebut infantry artillery apa namanya invisible artillery nah jadi tadi yang dipamerkan yang diceritakan saya pikir itu sudah satu jaman agak sedikit ke belakang nah jadi kalau mau ke depan kita sudah berbicara tentang invisible artillery berbicara drone berbicara teknologi saya paham ini mungkin masih ranah rahasia ya rahasia negara saya paham kalau analisa kami berdasarkan data intelijen akurat A1 bahwa situasi di Ratuna itu begini saya tahu persis bahwa Korea Utara itu begini nanti begini saya tiga kali ke Korea Utara tapi kalau pengamat kan dari bacaan nanti kalau didesek lagi kalau buka rahasia masak-anak masalah oke kita lanjutkan di segmen berikutnya apa bisa kami sudah kembali sesuatu lagi tetap bersama Prime Time Talk ya karena misi duri